Danau Segara Anak Danau Segara Anak merupakan salah satu danau tertinggi di Indonesia. Danau ini berada di daerah desa Sembalun Lawang, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah 5 fakta Danau Segara Anak yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, terletak di kawah Gunung Rinjani. Salah satu keunikan dari Danau Segara Anak ini adalah letaknya yang berada di kawah Gunung Rinjani. Tepatnya pada ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Gunung Rinjani terletak tidak jauh dari danau ini, yaitu pada ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Jadi, para pendaki Gunung Rinjani pastinya akan selalu melewati danau yang cantik ini. Danau Segara Anak sendiri terbentuk akibat aktivitas letusan dahsyat Gunung Rinjani di zaman dahulu, yang akhirnya membentuk kawah besar yang kemudian terisi air. Yang kedua, memiliki arti nama yang unik. Ada unsur penamaan yang unik untuk danau ini. Masyarakat setempat memberi nama Danau Segara Anak yang berarti anak laut dalam bahasa Sasak. Nama ini dipilih karena air berwarna kebiruan yang menyerupai warna laut. Danau Segara Anak juga memiliki luas sebesar 1.100 hektare dengan kedalaman 230 meter. Yang ketiga, memiliki sumber air panas yang terkenal. Selain danau, teman-teman juga bisa menemukan sumber air panas di Danau Segara Anak. Yaitu air kalak dan gua susu. Masyarakat setempat percaya bahwa sumber air panas ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Air kalak ini berada tidak jauh dari sekitar danau. Halo semua, kita sekarang berada di salah satu air terjun yang berada di sekitaran Danau Segara Anak. Itu dia air terjunnya, salah satu support wisata yang ditawarkan di sekitaran Danau Segara Anak. Dari tem area atau air kalak itu tidak begitu jauh. Letaknya tepat berada di samping sumber mata air 2 yang berada di sekitaran air terjun sini. Inilah kondisi sekitaran air terjun. Air terjun ini dikelilingi oleh tebing-tebing yang benar-benar keren banget. Sekitaran sini banyak teman-teman pendaki yang mancing, nganggur lah di sekitaran air terjun. Karena memang support wisata Rinjani yang berada di sekitaran Danau, salah satu support wisata yang ditawarkan pada wisatawan adalah air terjun ini. Mantap! Sedangkan Goa Susu sendiri berada di lokasi yang cukup tersembunyi dan berada di jalur Torean. Para pendaki biasanya bermalam di Goa Susu dan menikmati sauna air panas yang bisa menyegarkan kembali tubuh mereka. Kolam-kolam yang saya maksud, mengandung belerang. Di sini sangat enak sekali merendam kaki. Di sini kawan-kawan saya sedang beristirahat merendam kakinya. Karena rasa lelah ketika melakukan perjalanan selama dua hari menuju Danau Segara Anak. Luar biasa! Jadi, kalau teman-teman berkunjung ke sini, jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba sumber air panasnya. Yang keempat, terdapat gunung berapi yang aktif. Fakta Danau Segara Anak berikutnya nggak kalah unik nih. Rupanya, ada sebuah gunung berapi aktif yang terletak tepat di tengah danau. Gunung ini diberi nama Gunung Barujari. Nah, itu dia Gunung Barujari. Cantik banget! Sebuah gunung yang terbentuk sebagai anak dari Gunung Rinjani, dengan ketinggian hanya 2.376 meter di atas permukaan laut. Sebagai gunung berapi yang aktif, Gunung Barujari terakhir meletus pada tahun 2015 lalu, yang sempat membuat masyarakat setempat gagal panen dan menutup beberapa bandara di sekitar Pulau Lombok. Dari ketinggian Rinjani, teman-teman juga dapat melihat keseluruhan gunung Barujari ini. Akhirnya sampai juga puncak di besi. Danau Segaranak berserta Gunung Barujari. Bawahnya jalurai beri. Itu dia, Danau Segaranak, Barujari, dan hutan-hutannya. Luar biasa! Yang kelima, spot memancing yang ramai. Kegiatan yang paling menarik di Danau Segaranak Rinjani adalah memancing. Pasalnya, memiliki pengalaman memancing di atas ketinggian gunung mungkin hanya bisa didapatkan ketika berada di Danau Segaranak. Teman-teman bisa dengan mudah memancing dan mendapatkan beberapa jenis ikan di Danau Segaranak, misalnya seperti ikan nila dan ikan mas. Para pendaki juga bisa dengan nyaman memancing dan menyantap hidangan ikan yang berasal dari Danau ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!